sudah matang alhamdulillah teman-teman ini sambal penyet ikan pe dan ini ada lalapan pete dan ini sayur bening daun ketila rambat sama jepan atau osiem ya teman-teman ini yang metek dari belakang rumah tadi dan ini aku membuat dadar jagung atau bakwan jagung teman-teman semangat pagi selamat pagi ini tepatnya jam setengah tujuh teman-teman ini aku di belakang rumah ya di belakang rumah ini ada pohon pisang ada pohon durin dan ini aku mau memetik daun ketila rambat mau buat masak sayur bening tanaman ketila rambatnya ini alhamdulillah subur ini aku memetiknya untuk dimasak bisa ketila rambat daun ketila rambat itu bisa dimasak untuk tomes bisa dimasak untuk sayur bening yang serba guna enak dan banyak manfaatnya loh tanaman ketila rambat itu ini subur sekali ini teman-teman tanamannya ini sudah dapat segini nih teman-teman ya ini daun ketila ubi ungu teman-teman ini jadinya daunnya juga ungu udah segini aja ya langsung langsung dimasak yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di vlog aku teman-teman bagaimana kabarnya teman-teman semoga kalian sehat selalu amin di video kali ini aku mau memasak sayur bening daun ketila rambat ya teman-teman ini tadi barusan aku petik di belakang rumah ya ini mau aku sayur bening ya sayur bening daun ketila rambat ini akan aku campur dimasak dengan jepan ya teman-teman ya ini ini airnya sudah mendidih aku masukkan jepannya ya teman-teman ini sudah aku cuci bersih dimasukkan sayur jepannya bumbunya cukup tak hiris bawang merah, bawang putih kencur garam penyedat rasa masukkan ya daun ketilanya juga dimasukkan teman-teman garam kaldu jamur ini penyedat rasa aku pakainya kaldu jamur sayur daun ketila rambat labusim atau jepan ya ini lanjut mau membuat bakwan jagung atau dadar jagung ya teman-teman ya jagung muda ini kalau disini di tempatku namanya bakwan jagung sama atau dadar jagung muda ya teman-teman ini untuk campuran dadar jagung muda atau bakwan jagungnya ya ini bahan untuk dadar jagungnya atau bakwan jagungnya teman-teman ini ada bawang merah bawang putih semudah aku iris dan ini ada oncelang ledri dan ini jagungnya udah aku iris juga ini diaduk-aduk ini tadi udah aku kasih bumbu aku tambahin bumbu racek bahan untuk sambelnya bagus aja ini sambelnya aku blender teman-teman sudah ada sudah jadi sambelnya udah mateng alhamdulillah alhamdulillah teman-teman ini sambel penyet ikan pe dan ini ada lalapan pete dan ini sayur beneng daun ketila rambat sama jepan atau osiem ya teman-teman ini yang metek dari belakang rumah tadi dan ini aku membuat dadar jagung atau bakwan jagung teman-teman mari kita makan bersama ini makannya bikin lupa kalau kenyang ini saking enaknya teman-teman ini ikan pe penyet lalapnya pete wuh lala mantap bismillahirrohmanirrohim aku pakai tangan aja makannya teman-teman ini sudah aku cuci bersih ya tanganku ya bismillahirrohmanirrohim jangan lupa berdoa bismillahirrohmanirrohim saya penyanyi enak tau enak sayur beneng daun ketila rambat itu enak banget malah gak bikin asam murat banyak manfaatnya juga loh itu daun ketera rambat pete sendiri bakang rumah alapnya pete guys sampai lupa aku teman-teman kalau membuat dadar jagung dadar jagung dadar jagung makasih 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 selamat menikmati dadar jagungnya gimana ya enak kah ya dadar jagungnya juga enak